Hai semua assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin mini bomboloni ini salah satu jualanku juga ya teman-teman ini favorit banget banyak banget yang suka karena memang tekstur donatnya itu beneran empuk dan lembut banget tuh kelihatannya ini menur-menur banget dan toppingnya juga aku beri banyak ya teman-teman nah penasaran gimana cara buatnya simak terus videonya sampai akhir untuk bahan-bahannya disini aku pakai 250 gram tepung terigu protein tinggi kemudian tambahkan 50 gram gula pasir tambahkan juga 25 gram susu bubuk full cream lalu masukkan 6 gram ragi instan kemudian tambahkan 100 gram kentang yang sudah dikukus kemudian dihaluskan lalu tambahkan dua butir kuning telur dan yang terakhir 50 ml air dingin ini mau langsung aku aduk aku langsung uleni menggunakan mixer ya dengan speed rendah terlebih dahulu ini diaduk sampai tercampur rata aja ya nah kalau udah tercampur rata seperti ini matikan dulu mixernya kemudian tambahkan margarin sebanyak 37 gram ini kalau teman-teman mau lebih wangi bisa menggunakan butter mix margarin atau butter ya kemudian tambahkan seperempat sendok teh garam lalu ini mau aku uleni menggunakan mixer dengan speed yang paling tinggi sampai kalis elastis ini aku mixernya sekitar 10-15 menit ya kalau adonannya sudah mulut seperti ini berarti tanda adonannya sudah kalis elastis ya nah tanda adonan yang sudah kalis elastis kalau ditipiskan seperti ini adonan tidak akan mudah robek kemudian adonan mau aku pindahkan ke alas kerja dan aku mau istirahatkan selama 15 menit jangan lupa ditutup menggunakan baskom atau kain bersih ya supaya tidak kering nah kalau sudah didiamkan selama 15 menit adonan mau aku bagi menjadi beberapa bagian ini mau aku timbang masing-masing 20 gram kalau semua adonan sudah ditimbang kemudian ambil satu adonan lalu bulatkan dengan cara dicubit-cubit ke bagian bawah seperti ini kemudian di rounding supaya adonannya itu mulus dan bulat ya tuh jadi seperti ini ya teman-teman lakukan lagi hal yang sama hingga selesai selanjutnya disini aku sudah siapkan tepung terigu kemudian ambil adonan yang sudah dibulatkan tadi lalu gulingkan ke tepung tujuannya supaya ini tidak lengket ya teman-teman jadi pada saat donatnya mengembang tidak lengket di alas seperti itu nah setelah semuanya diberi tepung kemudian ini mau aku diamkan sampai mengembang dua kali lipat aku diamkan sekitar satu jam ya jangan lupa bagian atasnya ditutup setelah didiamkan selama satu jam ini adonannya udah mengembang dan ini sudah siap untuk digoreng ya tuh ini udah menul-menul banget kemudian donatnya mau aku goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan menggunakan api sedang cenderung kecil nah ini aku pakai teknik goreng satu kali balik ya teman-teman teman-teman supaya tidak banyak menyerap minyak kalau satu bagian sudah mulai kecoklatan langsung aja dibalik dan lanjut digoreng sampai kedua sisi kecoklatan nah ini bombolonnya udah mateng ini mau langsung aku angkat tuh white ringnya tinggi banget ya teman-teman dan ini beneran empuk banget ini langsung aja diangkat dan ditiriskan ya nah ini di hasilnya bombolon yang udah digoreng ini tadi aku bikin dua kali resep ya teman-teman tuh lanjut ini mau aku kasih gula nah ini aku sudah siapkan gula halus atau gula tabur donat langsung aja gulingkan bombolonnya ke dalam gula sebenarnya ini sesuai selera ya teman-teman karena ini mau dikemas pakai box jadi ini langsung aku ditaburin gula aja atau kalau gulanya dipisah itu juga boleh banget ya Nah setelah semua bombolonnya ditabur gula seperti ini kemudian bombolonnya mau aku lubangi di sini aku bikin dua varian ya teman-teman yang coklat dan coklat keju Nah untuk yang coklat ini aku lubangi menggunakan yang sungkit seperti ini kemudian ini mau langsung aku beri filling coklat ini usahakan yang penuh ya teman-teman supaya pada saat digigit itu lumer dan pastinya enak ya nah sedangkan yang untuk isian coklat keju disini aku mau belah jadi belahnya seperti ini seperti membelah burger tapi jangan sampai putus ya kemudian beri filling coklat dan tambahkan parutan keju yang yang banyak seperti ini ya teman-teman pastikan banyak supaya tampilannya itu lebih menarik ya kita ulangi lagi ambil satu buah bombolon kemudian potong jangan sampai putus beri filling coklat kemudian beri parutan keju di tenahnya nah ini dia hasilnya setelah di topping Masya Allah ini enak banget ya teman-teman aku beri toppingnya itu enggak pelit-pelit ya ini beneran full nah selanjutnya ini mau aku kemas ke dalam dus untuk dusnya disini aku pakai dus gold ukuran 17 x 25 cm tuh ini muat 12 species ya dan bawahnya itu aku kasih alas kertas boleh juga menggunakan paper cup ya tuh ini hasilnya pokoknya enak dan empuk banget ini dijamin empuknya teman-teman langkah pertama aku mau bikin flaknya terlebih dahulu disini aku gunakan tepung maizena lalu tambahkan 60 gram gula pasir 1 sendok teh vanili bubuk aku pakai vanili susu lalu tambahkan 1 butir kuning telur lalu tambahkan 250 ml susu cair aku pakai susu cair yang kotak kemasan sedang ya kemudian ini diaduk rata kalau sudah tidak ada yang bergerindil lalu masukkan sisa susu cairnya ya aduk rata kembali dan ini mau aku masak di api sedang cenderung kecil ini dimasak harus sambil terus diaduk ya teman-teman supaya bagian bawahnya itu tidak gosong dan ini dimasak sampai flynya itu mengental nah kalau flynya sudah mengental seperti ini ini sudah cukup dan matikan api kompornya lalu ini biarkan hingga benar-benar dingin jangan lupa bagian atasnya itu ditutup menggunakan plastik supaya flynya tidak berkulit ya untuk adonan donatnya disini aku pakai 250 gram tepung terigu protein tinggi lalu tambahkan 35 gram gula pasir 6 gram ragi instan 1 sendok makan susu bubuk 1 sendok makan coklat bubuk boleh dikurangi ya lalu tambahkan 1 butir telur dan 125 ml susu cair dingin kemudian tambahkan juga 1 sendok teh pasta red velvet atau pewarna merah tua atau merah cabai ya teman-teman kemudian ini dimixer dengan speed yang paling rendah dulu cukup sampai tercampur rata aja nah kalau sudah tercampur rata seperti ini kemudian tambahkan margarin sebanyak 30 gram lalu tambahkan sejumput garam lanjut ini diuleni kembali menggunakan mixer dengan speed yang paling tinggi sampai kalis elastis kalau adonannya sudah terlihat mulus seperti ini berarti ini sudah kalis elastis ya nah hentikan proses mixernya ciri-ciri adonan yang sudah benar-benar kalis kalau adonannya ditipiskan seperti ini dia tidak akan mudah robek ya nah kemudian ini mau aku istirahatkan selama 15-20 menit jangan lupa bagian atasnya ditutup menggunakan kain bersih atau plastik ya nah ini setelah didiamkan selama 15 menit kemudian adonan mau aku bagi menjadi beberapa bagian ini aku timbang masing-masing 20 gram karena disini aku mau bikin bombo loni mini ya teman-teman kalau teman-teman mau ukurannya standar boleh timbang 35-40 gram nah ini ditimbang semuanya hingga semuanya selesai setelah semua adonannya ditimbang kemudian ambil satu buah adonan lalu bulatkan dengan cara dicubit-cubit ke bagian belakang seperti ini pastikan bagian bawahnya itu benar-benar rapat ya lalu dironding supaya hasil donat bagian atas itu mulus dan bulat nah seperti ini hasilnya lakukan lagi hingga selesai nah kalau donatnya semuanya sudah dironding seperti ini disini aku sudah siapkan tepung terigu lalu gulingkan donat ke dalam tepung kering seperti ini tujuannya supaya pada saat donatnya mengembang nanti tidak lengket ya nah kalau semuanya sudah diberi tepung seperti ini kemudian biarkan hingga mengembang 2 kali lipat sekitar 1 jam nah sambil menunggu adonannya di proofing aku balik lagi ke vla vla-nya ini sudah dingin dan sudah set kemudian ini aku aduk rata lagi menggunakan balong wix supaya vla-nya itu lembut kembali ya nah ini vla-nya sudah lembut ini sisikan dulu kemudian di mangkuk aku sudah siapkan keju oles atau cheese bread ini boleh diganti dengan cream cheese pastinya lebih enak ya kalau pakai cream cheese ini aku pakai 1 bungkus kemasan 160 gram kemudian keju olesnya ini dihaluskan dengan cara diaduk-aduk seperti ini lalu kalau sudah selesai campurkan kela yang tadi ke dalam keju kemudian aduk rata kembali sampai benar-benar tercampur rata nah kalau lainnya sudah tercampur rata seperti ini ini sudah cukup ya teman-teman kemudian ini langsung masukkan aja ke plastik peping bag nah disini setelah didiamkan selama 1 jam donatnya sudah mengembang sudah menuruh-menuruh banget dan ini siap digoreng disini aku sudah panaskan minyak dengan api sedang cenderung kecil kemudian masukkan donatnya goreng hingga matang ya kalau donatnya berwarna merah seperti ini memang tidak terlalu kelihatan coklatnya ya teman-teman tapi di kira-kira saja jangan terlalu lama menggorengnya ya nah kalau dirasa bagian satu sisi sudah matang ini langsung dibalik aja lanjut digoreng lagi hingga kedua sisi matang atau sedikit kecoklatan nah kalau sudah matang kayak gini ini langsung aja diangkat dan ditiriskan nah ini dia hasilnya setelah digoreng untuk satu resep ini menghasilkan 22 pcs ya nah langkah selanjutnya disini aku sudah siapkan gula halus atau gula tabur donat kemudian baluri donat menggunakan gula seperti ini sampai semuanya tertutup ya teman-teman pastikan donatnya itu sudah benar-benar dingin supaya gulanya itu tidak menyerap atau tidak basah nah ini lakukan hingga semuanya selesai setelah itu mini bomboloni nya mau aku lubangi menggunakan sumpit jangan lupa diputer-puter bagian dalamnya supaya lubangnya agak besar ya jadi nanti isiannya itu full nah kemudian disini aku mau isi dengan flakeju yang tadi sudah kita buat isi sampai penuh ya supaya hasilnya itu bagus dan gendut-gendut ya teman-teman untuk isian ini sesuai selera teman-teman aja kalau kurang suka dengan isian kelas seperti ini bisa diganti dengan filling atau buttercream ya nah yang sebagian ini mau aku isi dengan filling coklat karena ini requestan anakku suka banget coklat dan ini kembali lagi sesuai selera teman-teman ya untuk isiannya nah ini lakukan hingga semuanya selesai nah ini di hasilnya mini bomboloni red velvet dengan isian filling keju ini fillingnya enak banget creamy kejunya berasa dan tekstur donutnya itu lembut dan empuk banget ini cocok banget untuk di jualan atau sekedar suguhan pada saat ada acara tuh isiannya itu full banget ya lumer banget pokoknya ini wajib banget dicoba untuk bahan-bahannya disini aku pakai 250 gram tepung terigu protein tinggi lalu tambahkan 45 gram gula pasir 20 gram susu bubuk full cream 4 gram ragi instan dan 1 butir telur kemudian tambahkan air sebanyak kurang lebih 110-120 ml air dingin lalu ini mau aku campur dengan cara di mixer pakai speed rendah terlebih dahulu cukup sampai tercampur rata aja ya kalau udah tercampur rata kayak gini lanjut masukkan margarin sebanyak 30 gram boleh menggunakan butter lalu tambahkan 1.4 sendok teh garam kemudian ini di mixer lagi dengan speed yang paling tinggi sampai kalis elastis nah ini aku mixer selama 10-15 menit ya kalau adonannya udah mulus kayak gini berarti tandanya adonan sudah kalis elastis lalu matikan mixer nah untuk mengecek bahwa adonan sudah kalis kalau ditipiskan seperti ini dia tidak akan mudah ropek ya kemudian mau aku bulatkan adonannya kemudian adonannya mau aku istirahatkan selama 15 menit supaya adonannya lebih relax ya jangan lupa bagian atasnya ditutup menggunakan plastik atau kain bersih nah setelah didiamkan selama 15 menit kemudian adonan mau aku pindahkan ke meja kerja lalu disini aku sudah siapkan timbangan dan adonan mau aku bagi menjadi beberapa bagian untuk berat adonannya disini aku timbang masing-masing 20 gram kalau teman-teman mau bikin yang versi besarnya bisa ditimbang 35-40 gram kalau semua adonan sudah ditimbang kemudian ambil satu adonan lalu bulatkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini sampai bagian bawahnya rapat ya lalu dironding supaya bagian atasnya melus nah ini lakukan hingga semuanya selesai setelah semua adonan dibulatkan seperti ini kemudian bagian atasnya mau aku beri topping disini aku sudah siapkan air wijen putih dan juga tepung terigu kemudian ambil satu buah adonan celupkan ke air bagian atasnya aja kemudian gulingkan ke wijen dan bagian bawahnya digulingkan ke tepung kering tujuannya supaya bagian bawahnya itu tidak lengket pada saat donatnya mengembang nanti ya nah hasilnya seperti ini lakukan lagi ambil satu buah donat kemudian celupkan ke air kemudian gulingkan ke wijen bagian atasnya aja dan bagian bawahnya digulingkan ke tepung terigu kalau teman-teman gak suka boleh polos ya jadi kalau polos itu cukup digulingkan ke tepung terigu aja nah ini aku bagi menjadi dua yang satu polos dan yang satu ada wijennya kemudian adonan mau aku diamkan sampai mengembang dua kali lipat jangan lupa ditutup menggunakan kain supaya adonannya tidak kering ya nah sambil menunggu adonannya di proofing disini aku sudah siapkan tujuh lembar smoked beef yang tipis seperti ini kemudian smoked beefnya mau aku panggang sebentar aja dengan margarin ini cukup sebentar aja ya teman-teman jadi panggangnya itu gak perlu sampai kering dan terlalu lama ini cukup sampai sedikit matang aja kalau mau lebih ekonomis teman-teman bisa menggunakan smoked beef yang harganya lebih terjangkau ya nah ini kemudian dibalik setelah dibalik ini dipanggang sebentar kemudian langsung diangkat dan ditiriskan nah supaya tidak terlalu berminyak ini bisa ditap-tap menggunakan pisu ya nah setelah dipanggang smoked beefnya mau aku potong-potong jadi satu lembar aku mau bagi menjadi empat potong seperti ini ya nah ini lakukan hingga selesai nah kalau smoked beefnya sudah semuanya dipotong-potong seperti ini untuk topping selanjutnya disini aku gunakan keju slice seperti ini kejunya satu lembar mau aku mau bagi menjadi empat bagian mau aku potong menjadi empat jadi ini gak usah dikupas semua plastiknya ya tetap seperti ini dan kita potong menjadi empat bagian nah setelah dipotong ini ditutup lagi pakai plastik supaya kejunya itu tidak retak ya selanjutnya untuk seladanya disini aku mau gunakan bagian pinggirnya aja jadi ini mau aku potong menjadi lebih pendek dan untuk tulangnya ini mau aku buang ya teman-teman jadi satu lembar daun selada itu bisa menjadi empat bagian seperti ini nah potongannya kira-kira seperti ini ya kalau dirasa terlalu panjang nanti bisa dipotong bagian ujungnya ya supaya lebih pendek lagi nah ini donatnya udah aku diamkan selama satu jam dan ini sudah siap digoreng ini udah mengembang ya teman-teman tuh kemudian ini mau aku goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan ini menggunakan api sedang cenderung kecil goreng sampai kecoklatan ya kalau satu sisi sudah kecoklatan ini langsung aja dibalik kemudian lanjut goreng sampai kedua sisi kecoklatan nah ini sudah kecoklatan dan ini langsung aja angkat dan tiriskan dan lanjut goreng lagi ya nah ini hasilnya yang udah digoreng ada yang polos dan juga ada yang ada wijennya ya nah selanjutnya ini mau aku topping sebelum di topping donatnya mau aku belah menjadi dua bagian belah seperti ini jangan sampai putus ya teman-teman jadi menyerupai roti burger seperti ini gunakan pisau yang bergerigi ya supaya lebih gampang membelahnya nah sekarang giliran kita untuk menoping ambil satu bau donat kemudian beri satu lembar daun celada lalu beri satu lembar daging smoked beef kemudian bagian atasnya diberi keju slice nah kemudian baru diberi saus jadi disini untuk sausnya aku gunakan saus tomat saus keju dan juga mayonnaise kalau teman-teman gak suka saus keju boleh di skip terus selera aja ya karena disini aku untuk anak-anak jadi aku gak gunakan saus cebe tuh hasilnya seperti ini cantik banget ya nah lakukan lagi ambil satu buah donat kemudian beri daun celada satu lembar lalu smoked beef kemudian keju slice dan sausnya usahakan sausnya itu sampai luar ya supaya terlihat ya teman-teman nah ini hasilnya nah ini sudah aku topping semua hasilnya seperti ini cantik banget ya untuk satu resep ini menghasilkan 26 pieces donat dan ini recommended banget untuk di dijualan maupun snack bekal untuk anak-anak cantik banget dan ini menarik banget kalau untuk dijual hasil donatnya juga empuk banget ya teman-teman gak usah diragukan lagi ini wajib di re-cook karena ini beneran enak banget dan ini masih jarang yang jual ya cocok banget kalau dijual di sekolahan SD untuk bahan-bahannya masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi kemudian tambahkan 1 senok makan susu bubuk 5 gram ragi instan tambahkan juga 35 gram gula pasir 1 butir kuning telur dan 120 sampai 130 militer air dingin kemudian ini dimixer sampai setengah kali cukup sampai tercampur rata pakai speed yang paling rendah ya teman-teman kemudian kalau sudah tercampur rata seperti ini matikan dulu mixernya lalu tambahkan margarin sebanyak 30 gram lalu tambahkan 1,4 sendok teh garam kemudian ini dimixer kembali uleni sampai kalis elastis ini aku mixer sekitar 10 sampai 15 menit tergantung mixer masing-masing nah kalau adonannya sudah mulut seperti ini matikan mixer kemudian lepaskan pengaduk spiralnya ini sudah kalis ya teman-teman tanda adonan yang sudah kalis apabila ditipiskan seperti ini dia tidak akan mudah robek kemudian mulatkan adonan lalu aku mau pindahkan adonan ke meja kerja kemudian bagi adonan menjadi 15 bagian atau kalau ditimbang sekitar 30 sampai 31 gram ya teman-teman ini hasilnya lumayan besar kalau teman-teman mau dengan ukuran mini boleh 20 gram atau kalau mau lebih besar lagi bisa 35 sampai 40 gram sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman nah ini setelah semuanya dipotong ini ada sisa sedikit jadi aku tambah-tambahkan dibagi rata ke adonan yang lainnya kemudian kalau sudah ambil satu buah adonan lalu bulat-bulatkan dengan cara dicubit-cubit ke bagian bawah seperti ini pastikan bawahnya itu rapat kemudian di ronding supaya bagian atasnya itu mulus nah hasilnya seperti ini lakukan lagi hal yang sama ambil satu adonan bulatkan atau cubit-cubit ke bagian bawah kemudian di ronding nah ini lakukan hingga selesai kalau semuanya sudah di ronding kemudian adonan mau aku istirahatkan selama 15 menit jangan lupa di atasnya ditutup pakai plastik seperti ini nah kalau sudah di istirahatkan selama 15 menit disini aku sudah siapkan putih telur tadi ini putih telurnya sisa dari adonan ya teman-teman kemudian gulingkan ke tepung panir seperti ini ini lakukan sampai rata sampai menutupi semua adonan donatnya nah seperti ini ya lakukan lagi ambil 1 buah donat kemudian celupkan ke putih telur dan gulingkan ke tepung panir ini lakukan terus sampai semuanya selesai nah setelah semua diberi tepung panir kemudian tutup adonan menggunakan plastik lalu diamkan sampai mengembang 2 kali lipat ini sudah mengembang sekitar 1 jam aku diamkan lalu ini mau langsung aku goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan goreng menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman nah kalau sudah masuk semua ini digoreng sampai sedikit kecoklatan dan nanti langsung aja dibalik ya nah kalau sudah kecoklatan pada satu bagian seperti ini ini langsung aja dibalik dan lanjut goreng sampai kedua sisi kecoklatan kalau kedua sisi donat sudah kecoklatan ini langsung aja diangkat dan ditiriskan lanjut goreng sisa adonannya ya nah ini dia hasilnya cakep banget gembul-gembul kemudian ini mau aku topping ini adalah satu yang udah aku topping ya teman-teman ambil satu buah donat kemudian belah bagian tengahnya jangan sampai putus lalu beri satu lembar daun selada daun seladanya dipotong pendek ya supaya muat di belahan donatnya seperti ini kemudian tata timun dan juga potongan buah temat seperti ini dan setengah sosisnya jadi aku pakai sosis koktel sosis yang pendek itu kemudian ditumis sebentar menggunakan margarin dan dipotong menjadi dua bagian nah setelah itu diberi saus dan mayonaise ini di hasilnya cantik banget ya teman-teman layak banget untuk dijual dan ini benar-benar menarik perhatian pembeli ataupun anak-anak itu hasilnya cakep mewah dan ini enak banget tekstur rotinya itu empuk dan gurih dari toppingnya ya pokoknya ini cocok banget buat teman-teman yang mau jualan apalagi jualan di sekolah ataupun untuk cemilan buat anak-anak tampilannya seperti ini beneran cakep banget ini dijual sekitar 3-4 ribu udah untung banyak ya untuk harga jual teman-teman bisa menyesuaikan dengan budget yang teman-teman keluarkan nah ini mau aku coba masya Allah ini enak banget hasilnya enak gurih dan tekstur rotinya itu empuk banget nah cukup sekian video dari aku jangan lupa di like komen dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati